Halo selamat datang di channel jam tangan original disini saya akan review produk Oke langsung aja kita buka produknya disini ada garansi internasional ada juga manual book untuk manual booknya ini ada cara setting fitur-fitur yang ada di dalam jam tangannya dan cara perawatannya juga ya Oke ini produk jam tangannya ini untuk g-shock seri g-100 cg-7 ADS ini dominan warna putih dan ada corak-corak kayak akar gitu ya dominannya emang warna putih dan untuk strapnya sendiri ini bahannya dari resin dan untuk kacanya terbuat dari mineral glass untuk jam tangan ini udah dilengkapi sama fitur alarm work time stopwatch dan timer dan untuk jam tangan ini water resistnya bisa sampai kedalaman 200 meter untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombol yang ada di sini kita lihat setelah itu kita coba buat setting tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu fungsi tombol yang ada di sini untuk tombol adjust untuk masuk ke pengaturan setting dan untuk tombol mode masuk di setelah masuk setting ini untuk pindah settingnya dan untuk tombol refresh disini untuk mengurangi angka setelah masuk di setting ya untuk tombol forward disini untuk menambahkan angka Oke kita coba buat setting pertama tekan dan adjust sampai bunyi setelah ada kedip-kedip ini udah masuk ke setting ya Oke setelah itu kita cari sama waktunya dulu kita cari BKK atau bongkok caranya tekan tombol kanan atas atau reverse Oke setelah itu mode lagi nah ini formatnya mau 12 jam atau 24 jam untuk pindah formatnya mau ke 24 jam tinggal tekan aja tombol kanan bawah Oke setelah itu mode lagi nah ini udah masuk ke pengaturan jamnya ya bulan ini tetep dulu baru ini untuk jamnya untuk jamnya cara menambahkannya tekan tombol kanan bawah untuk mengurangi tekan tombol kanan atas kita kurangi jam sekarang tinggal tekan lagi mode ini masuk ke menitnya kita kurangi ya setelah itu mode lagi masuk ke pengaturan tahun bulan dan terakhir tanggalnya Oke untuk lightnya untuk lightnya ini bisa satu sama tiga detik untuk pindah ke yang tiga detik caranya tekan tombol kanan bawah Oke setelah itu mode lagi balik ke pengaturan awal setelah semua setting selesai kita tekan tombol adjustnya aja satu kali nah untuk jarumnya sendiri otomatis akan mengikuti jam digital yang kita udah setting oke kalau kamu tertarik buat beli produk jam tarun yang tadi kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta untuk yang di Surabaya kita ada di Tunjungan Plaza dua lantai satu dan untuk yang di Jakarta kita ada di atri museneng dan pasarbaru kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.krosiljamteran.com dan ada juga kita di di marketplace seperti Tokopedia Shopee Bukalapak BliBli.com dan Lazada dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock BBG ada di King of G-Shock Indonesia dan untuk produk Alexander Christy ada di Grocer Alexander Christy untuk produk Seiko ada di Grocer Seiko dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya nantikan video saya selanjutnya jangan lupa tinggalkan komen like dan subscribe thank you selamat menikmati